Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Senin 10 Januari malam. Kecelakaan terjadi tepat di kilometer 482-600 Jalur A, tepatnya di wilayah Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Akibat peristiwa ini, tiga orang meninggal dunia. Satu korban meninggal di tempat, sedangkan dua korban meninggal di RSUD Pandangan Arang Boyolali. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tri. Halo May. Silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana detail kronologi kecelakaan itu. Iya May, jangan berbentuk dimanapun Anda berbentuk, dapat saya informasikan bahwasannya pada hari Senin malam kemarin, telah terjadi kecelakaan di Balanto, Semarang Solo, sepatnya di KM 482 Jalur A, yang berada di Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Adapun kronologi kecelakaan ini bermula saat gendaraan huling yang melaju dari arah barat atau dari arah kemaran menuju timur, dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba menabrak gendaraan yang diduga truk di depannya. Akibat kecelakaan tersebut, korban, satu orang meninggal dunia di tempat, dan dua orang meninggal dunia di rumah sakit umum Pandan Arang, Soya Lalu, May. Iya, kemudian dapat Anda jelaskan siapa saja yang menjadi korban kecelakaan ini? Ya, kecelakaan maut yang terjadi di KM 482, poin 600 di Jalur A, Semarang Solo ini, mengakibatkan seorang yang bernama Bugianto Effendi, yang berusia 54 tahun, warga Bojonglio, Desa Sukamatu, Kewetamatan, Kilojok, Selta Bebok, meninggal dunia di tempat, sedangkan korban yang mengalami luka berat, yang kemudian meninggal, bernama Yusuf Leonario, yang terasa dari Sukamatu juga. Kemudian ada Hildi Iskia Singsen, yang tulisnya 30 tahun, yang merupakan warga Desa Ketamatan Jemas Kavulaten, Bogor. Sedangkan untuk akibat kecelakaan ini, ada juga satu pekendara yang selamat, yakni bernama Yoga Adhisa Putra, yang merupakan warga Desa Ketamatan Kenceng, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ya, kemudian sejauh ini bagaimana dengan penyelidikan kasus kecelakaan tersebut? Ya, kecelakaan yang di Jalan Tol Semarang Solo ini langsung ditangani oleh Satlantas Poles Guleyali. Jadi, saat ini Satlantas Poles Guleyali masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kecelakaan tersebut. Hanya saja karena saat kejadian malam hari, sehingga pantauan CCTV untuk melihat atau mendeteksi kendaraan yang ditabrak oleh Bu Lingkonfero dari arah Semarang ini, belum diketahui. Karena memang setelah ditabrak kendaraan truk yang di depannya, yang di juga truk ini tidak berhenti dengan melakukan pertolongan ataupun melaporkan ke Pak Polisi, sehingga bisa disangkakan pengemudi truk ini melanggar Undang-Undang Lalu Sintas dengan sangkaan menjadi pelaku tabrak lari main. Ya, terima kasih Tri Widodo atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Kani Telakas Satlantas Polres Guleyali. Berikut tayangannya untuk Anda. Mengenai kecelakaan yang tadi malam yang melibatkan kendaraan Guleyali, KELAT B1997 ERF, itu terjadi di kilometer 482. Tepannya di desa Medok, itu melibatkan antara KPM Dasan Wuling dengan KPM Tertak Dikenal. Padahal masa kronologi kejadiannya, itu semula kendaraan Wuling berjalan dari arah barat ke timur atau Semarang, Julu. Saya sampai di TKP, kita duga untuk pengemudi hilang konsentrasi atau ngantuk dan dia berjalan dengan kecepatan tinggi, sehingga menaprak kendaraan yang kita duga truk, tak dikenal yang berjalan searah di depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.